... terhadap keluarga kita, saudara kita, sanat saudara kita yang ada di sini. Kebetulan mereka berasal dari Kabupaten Luga. Kebetulan saja saya ada di Timika, saya punya jadwal di Timika. Jadi, saya merasa kalau saya sudah ada di Timika, kemudian peristiwa ini terjadi, ada kedupaan, apalagi yang protes pertama saya yang protes. Saya memang agak tegas juga, tegas keras kepada pemerintah. Tujuan saya ke sini adalah, selain merasakan buka bersama, kehilangan keluarga kita, saudara kita, dengan sebenarnya, kalau secara alam sadar, kita menyatakan itu tidak terencana untuk mereka dipanggil. tetapi tiba-tiba dipanggil dengan cara yang tidak berhormat, cara yang tidak bermasam, cara yang tidak profesional, tidak menghargai kemanusiaan. karena itulah saya kebetulan di Timika dan saya menghabiskan ke sini. Jadi memang, saya ke sini hanya untuk mau mendengar saja. yang pertama nanti siapa yang menulis, mengetahui kronologis, nanti tolong sampaikan dulu satu dua orang yang mengetahui kronologis, baru nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, tolong berikan masukan kita. Nanti semua itu nanti saya catat, nanti didukung juga oleh langkah-langkah yang lebih untuk mendapatkan keadilan. Jadi mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. Dan kita akan juga mengontrol supaya prosesinya berjalan secara baik dan benar, tidak sembunyi-sembunyi secara profesional. Saya kira itu. Jadi sebagai pengantar, ujuannya saya lebih banyak mendengar saja. Mendengar dari bapak-ibu. Nanti siapa yang akan sampaikan peristiwa itu dari awal, siapa yang meninggal ini, siapa latar belakangnya apa, mengapa terjadi. Terus kalau dugaan pelaku, juga sampaikan saja. Tidak usah diam-diam, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau aparat, sebut saya aparat. Kalau dari kesatuan mana, sebut saja. Tidak apa-apa. karena itu asyikrasi rakyat. Tidak masalah. Jangan takut. Jangan takut. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ya, kita ini sudah biasa. Saya kira itu Pak Pendidikan. Saya kembangkan. Terima kasih. kira-kira. kira-kira.